Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan kemarin kan saya sudah buat video ya mengenai cara pemasangan kabel ke saklar hotel lalu ada teman kita yang request ya bang disini saya kan gak punya saklar hotel tapi saya punyanya 2 saklar seri ya saklar seri atau ganda dari merek broko apakah ini bisa saya manfaatkan ya atau dirubah menjadi saklar hotel tolong buatkan video tutorialnya ya oke ya jadi request dari teman kita ya disini akan saya buatkan tutorialnya ya semoga teman kita yang bertanya bisa dengan mudah ya untuk memasang dan merubah saklar ini menjadi saklar hotel oke di depan kita disini sudah ada 2 saklar seri atau saklar ganda dari merek broko ya nah untuk caranya disini kita lepas dulu aja untuk jemperan dari saklar ini ya lalu untuk salah satu saklar disini kita lepas nah cara lepasnya ini kita tinggal dorong aja untuk pengaitnya nih atas dan bawah nah sudah lalu kita lepas nah untuk saklarnya disini kita putar posisinya setelah kita putar kita pasang kembali oke jadi salah satu disini kita putar posisinya untuk jemperan kita pasang kembali ya oke disini sudah untuk saklar yang ini juga sama ya kita lepas dulu untuk jemperannya disini untuk pengait kita dorong sedikit ya untuk bagian bawah dan atas oke lalu kita putar posisi saklarnya dan lanjut kita pasang kembali oke sudah selesai jemperan kita pasang kembali oke nah nantinya di bagian saklarnya ya untuk bagian tengah-tengah sini nah ini kalian bisa kasih lem sedikit aja ya untuk kedua saklar disini kasih lem sedikit ya jadi ketika kita tekan saklar disini akan tertekan secara bersamaan sekarang kita lanjut ke pemasangan kabelnya ya kita balik ya posisinya oke untuk cara pasang kabelnya malah lebih gampang ya kalau kita pakai saklar merk broko ini ya ini saya ambil dulu untuk kabel jemperannya disini saya pakai kabel yang warna terang ya saya pakai warna hijau kuning dan juga warna biru ya agar lebih jelas terlihat di kamera ya oke cara pasangnya sangat mudah sekali ini kita colokin di bagian sini dan untuk kabel biru kita colokin di bagian sini oke sudah sekarang kita pasang ke saklar yang satunya jadi yang kuning hijau kita colokin ke sini dan yang biru di bagian sini oke ya jadi cara pemasangan kabelnya itu seperti ini sekarang kita ambil kabel lagi ya untuk kita sambung ke sumber listrik ya ini untuk fasanya kita pasang di bagian sini oke sudah lalu kita ambil satu kabel lagi ya nah untuk kabelnya kita pasang di bagian sini untuk kabel ini akan kita sambung ke fasa stop kontak ya oke ini kita pasang ke sumber listrik ya untuk kabel fasanya lalu lanjut ya untuk kabel yang coklat ini ini kita pasang ke stop kontak ya terakhir disini tinggal kabel netralnya nah ini kabel biru kita pasang ke sumber listrik ya untuk netralnya oke sudah lalu ujungnya ini kita sambung ke stop kontak untuk pemasangan kabelnya untuk pemasangan kabel kabelnya sudah selesai semua kita pasang ya kawan-kawan oke disini kalian bisa lihat saya akan pasang dulu ya untuk lampunya ke stop kontak ya oke lalu lanjut MCB saya on kan kita coba tekan saklar ya disini lampunya menyala kita bisa matikan dari sini atau kita nyalakan dari saklar ini dan kita juga matikan dari saklar ini atau bisa dari sini nyalanya matikan bisa dari sini oke nah seperti ini ini jika saklar hotelnya kalian pakai untuk menyalakan satu lampu dari dua tempat atau misalkan saklar hotel ini bisa kalian gunakan untuk menyalakan dan mematikan pompa air dari dua tempat yang berbeda juga bisa ya disini saya pakai untuk fan kipas ya kita nyalakan dari sini ya oke disini menyala atau berputar kita bisa matikan dari saklar ini oke kalian bisa lihat disini sudah tidak berputar kita bisa nyalakan dari saklar ini oke nyala atau berputar selanjutnya kita bisa matikan dari saklar ini oke ya kawan-kawan jadi untuk rangkaian saklar hotel ini bisa kalian gunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu atau pompa air ya dari dua tempat yang berbeda dengan memakai atau memanfaatkan dua saklar seri atau saklar ganda dari merek broko ini oke ya semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini dari saya semoga bermanfaat saya pamit dan saya ucapkan sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh